Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua ketemu lagi bersama papi kembal signal di perbaikan mesin dan otomotif oke pagi ini papi mau coba cek untuk keluhan mobil L300 asap putih ya papi disini mau cek untuk timingnya untuk pengecekan timingnya secara manual ya apa kita lihat untuk asap putihnya yang keluar banyak teman-teman kita coba untuk majukan timingnya kemungkinan besar untuk bagian timingnya kurang maju ya oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share yang sudah like papi ucapan terima kasih banyak semoga video yang papi kembal bagian ini bermanfaat buat teman-teman semua oke kita cek langsung oke disini kita mau coba setel untuk bagian timing injeksi ya injeksi pom karena untuk bagian timing injeksi nya ini belum sama sekali papi rubah-rubah atau papi setel ya jadi kali ini papi mau coba setel untuk timing pada mobil L300 oke kita lanjut oke kita coba hidupkan dulu mobilnya ya oke untuk awal hidup agak sedikit hunting ya teman-teman ya agak sedikit hunting tapi mau coba dulu setel untuk bagian timingnya ya untuk asap putihnya seperti ini teman-teman ya oke oke asap putihnya agak sedikit abu-abu teman-teman ya kemungkinan besar untuk bagian timingnya agak kurang maju jadi papi mau coba setel untuk bagian timingnya ya oke teman-teman kita lanjut kita proses untuk kita pajukan timingnya oh kita lanjut kita proses untuk majukan timingnya ya oke lanjut teman-teman ya kita coba setel dulu untuk bagian top timing boss pom atau timing injeksi nya disini langkah utama kita kendorkan dulu untuk bagian baut pengikat 12 ya dari samping sini kemudian samping sebelah sini jadi kita kendorkan dulu untuk bagian bautnya ya bagian murnya ini menggunakan mur 12 teman-teman ya kita lepas dulu oke kita coba lepas dulu ini 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 ribetnya jatohlah oke kita kendorkan secukupnya aja ya teman-teman ya jangan terlalu kendorkan ini bagian dalamnya oke oke setelah baut 12 nya ini kendorkan teman-teman kita kendorkan untuk bagian pengikat yang bawah ya pengikat injeksi yang bawah menggunakan kunci 14 12 oh ini sudah berubah jadi 12 ya oke teman-teman kuncinya pakai 12 oke oke kita lanjut kita kendorkan untuk pipanya ya coba kendorkan untuk pipanya nah keras keras kucing ini sup 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 kucing 12 biasa sup kubok iwan kubok iwan kubok iwan ini bisa bang ini bisa bang ini bisa bayangin susah oke kita kendorkan dulu untuk bagian baut 17 nya kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita pendurikan untuk bagian bau 17 yang ini ya Setelah itu kita mulai gerakan untuk bagian injeksi mengarah ke mesin Jadi untuk majunya kita arahkan kita dekatkan untuk menuju mesin Oke kita coba gerakan dulu untuk bagian injeksinya Oke kita coba gerakan ya Kita yang bawa ikut aja duang Yang bawa kuncangin dulu There Sudah Kita kancing dulu ya teman-teman ya untuk bagian 12 nya Kemudian 17 nya kita kencangkan lagi Oke teman-teman kita coba hidupan dulu mas ini ya Oke teman-teman kita pasang dulu untuk kabel gasnya ya Tempelin aja dulu Nanti setelah lagi Oke kita coba hidupan dulu ya mesinnya ya Sudah aman bang Oke teman-teman kita coba hidupan dulu ya Oke teman-teman untuk asapnya sudah alhamdulillah hilang ya Jadi Jadi Pembakarannya kurang matang pada mobil L300 ini ya Oke Untuk asapnya alhamdulillah sudah lumayan hilang ya Jadi Jadi untuk teman-teman yang mau nyetel sendiri ini bisa ya Bisa nyetel sendiri di rumah Tanpa perlu ke bengkel Jadi Alhamdulillah Untuk asapnya hilang Dan alhamdulillah teman-teman ya untuk asap putihnya hilang jadi untuk cobanya kita bisa coba dua kali sampai tiga kali ya sampai kita menemukan hasil yang paling maksimal untuk injeksinya ya Oke sabar semua Alhamdulillah ya untuk asap putihnya hilang untuk suara ngerataknya ini tidak ada ya Alhamdulillah jadi untuk proses penyetelan pada atau pemajuan partim injeksinya ini bisa sendiri di rumah kita setelah sendiri di rumah ya Nah intinya kita lepas dulu untuk bagian baut pengikat yang injeksi bawah ya dua kiri-kanan teman-teman ya setelah itu kita kendorkan untuk bagian pengikat injeksi pump di sini ada dua yang tidak terlihat posisinya ya untuk bagian bautnya nah itu dia ya untuk bagian baut dalam di sebelah dalam juga ada ya ini tidak terlihat ya tapi mau lanjut kita kencangkan semua untuk bagian bautnya setelah ini Alhamdulillah dah jadi ya kita langsung finishing dan beres-beres gitu Oke teman-teman semoga bermanfaat ilmu yang papi kembar bagikan ini semoga teman-teman semua ngerti apabila teman-teman belum ngerti bisa hubungin papi kembar di WA Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berlibur selamat berlibur